Saya dulu SMA-nya di Solo, Jawa Tengah. Aman sekolah itu. Orang nggak pernah berkelahi. Nggak pernah ribut. Tapi begitu Gestapo terjadi, terjadi perkelahian sekolah itu antara orang-orang IPI itu komunis dengan PII, Pembelajar Islam Indonesia. Nggak pernah kejadian itu. Baru pada saat itu ya? Baru saat itu terjadi. Terbunuhnya Jenderal-Jenderal Gestapo waktu Gestapo itu, saya merasa itu lebih merupakan kecelakaan dan kekacauan perencanaan. Kalau menurut Prof. Salim Said sendiri, jadi sebetulnya siapa dalang dari G30S? Di buku saya ini, ada kutipan dari tulisan, kemudian jadi buku, seorang sarjana Beijing yang sekolah di Cornell University. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya kali ini di segmen DIMJ, di mana gue akan membahas mengenai kisah-kisah sejarah, tragedi, dan juga The Untold Story. Pada kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah pengamat militer yang karya-karya tentu kalian juga pasti udah tahu lah. Nah, beliau ini hidup di tiga jaman ya, jaman Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Prof. Salim Said. Selamat malam. Ini terima kasih, sebuah kehormatan banget ingin berbagi cerita di RJ5, Prof. Nah, pada saat itu, meletusnya G30S, Prof. Salim ini sudah jadi reporter ya? Kalau saya baca di buku, jadi seniman ya, Prof. telah saya jadi wartawan juga, saya kan menjadi wartawan Angkatan Bersenjata. Karena koran-koran swasta, Angkatan Bersenjata kan koran pemerintah tentara, itu sudah dibabat-babat oleh pemerintah atas tekanan PKI. Jadi nggak ada tempat lagi bagi wartawan yang bukan komunis. Nah, saya diperkenalkan ke Angkatan Bersenjata oleh Almarhum Wirat Masukito. Karena Angkatan Bersenjata perlu tenaga. Jadi, saya adalah tenaga yang direkrut oleh Angkatan Bersenjata. Karena Angkatan Bersenjata waktu itu sangat bermusuhan dengan PKI. Begitu cerita ini. Nah, baik Prof. Mungkin boleh dijelaskan ya kepada milenial atau gen Z gitu ya. Kan pada saat itu banyak yang menyebutkan sebelum meletusnya G30S suasana itu sangat tegang mencekam dan bahkan katanya panas. Apa benar demikian Prof? Ya, sangat. Karena agresifitas PKI. Nah, kenapa PKI agresif? Karena didukung oleh Bung Karno lewat doktrin Nasakom. Dan PKI menuntut terus ini kabinetnya Soekarno masih kurang Nasakom. Mereka mendutuk terus. Mendesak terus. Sebetulnya kalau menurut Prof. Salim Said apa sih yang menyebabkan tuh antara TNI dan PKI itu hubungannya sangat panas? Anda harus ingat sejarah. Bung Karno kan bilang apa namanya? Jangan apa istilah Bung Karno? Jasmerah. Jasmerah. Jangan sekali. Tahun 48 itu PKI kan membuat negara Soviet dimedihun. Pemerintahkan PKI. Yang diperintahkan oleh pemerintah untuk menghadapi PKI adalah TNI terutama pasukan Siliwangi karena Siliwangi berada di Jawa Tengah waktu itu karena membunsi dari Jawa Barat karena Jawa Barat dikosongkan sebagai akibat perjanjian Belanda Indonesia. jadi ada konsentrasi Siliwangi di Jawa Tengah itu dimanfaat salah satu tokohnya yang selalu saya ingat adalah Kemal Idris. Siliwangi ini tentu saja ada tentara dari Jawa Timur juga Brawijaya berame-rame menyerang medihun menyerang PKI dan menghabisi PKI terbunuh musuh Terbunuh Amir Sarkudi Aidit masih muda melarikan diri selamat nanti kemudian tahun 50 Aidit muncul dan menjadi pemimpin tertinggi PKI bersama Nyoto dan beberapa lagi tokoh yang lain dan kemudian dia menjadi orang penting dibawa perlindungan Mungkarno yang memperkenalkan doktrin Nasakong Nasionalisme Agama dan Komunis Jadi memang harus ditarik benang merah keempat lapan itu ya? Ya Kalau Anda tidak melihat dalam konteks sejarah ya Anda tidak tahu kenapa itu terjadi Jadi di dalam pimpinan tentara itu banyak orang yang banyak perwira yang dulu ikut memerangi komunis di Medium dan mereka menjadi pemimpin tentara dan membawa dan keadaan menjadi buruk makin buruk ketika Mungkarno memperkenalkan kembali Nasakom sebab Nasakom itu konsep Mungkarno tahun 26 waktu itu belum ada konflik konfliknya dengan Belanda kolonialisme jangan lupa ini berhubungan dengan pemberontakan Silik Bukang pemberontakan di Jawa Barat pemberontakan PKI yang ditumpas habis oleh Belanda dan banyak orang-orang komunis dan orang-orang yang bukan komunis tapi melawan Belanda dibuang ke Bovendigul di Irian nah itu akar daripada perlawanan tentara permusuhan tentara dengan komunis oke jadi memang harus ditarik benang nerahnya seperti itu nah juga ini Prof kan banyak beredar berita ya bahwa sebelum meletusnya G30S itu terjadi bentrok-bentrok bahkan di lapisan masyarakat nah itu bentrok-bentroknya seperti apa aja terutama di Jawa Tengah Jawa Timur Anda masih ingat enggak cerita mengenai aksi sepihak aksi sepihak itu adalah gerakan orang-orang PKI untuk menduduki tanah-tanah punya kiai tanah-tanah punya pesantren karena mereka menganggap pesantren itu adalah tuan tanah mengapa pesantren punya banyak tanah waktu itu karena banyak santri-santri orang Islam yang ketakutan tanahnya dirampas PKI jadi tanah itu dihibahkan ke pesantren dilindungi oleh pesantren nah pesantren itu jadi sasaran gerakan aksi sepihak PKI itu maka kemudian ini akibatnya setelah gestapu banyak pembunuhan di Jawa Tengah dari Jawa Timur itu yang memainkan peranan penting antara lain pesantren sebagai balas dendam terhadap orang-orang komunis itu jadi lebih ke kepemilikan tanah pada saat itu ya ya itu itu kan tekniknya tekniknya komunis karena ada undang-undang tentang agraria yang tidak bisa dilaksanakan komunis mengambil inisiatif melaksanakan memaksakan itu sebenarnya bukan Bung Karno tapi Bung Karno tidak bisa bertindak Bung Karno ini posisinya kan serba salah dia sebagai penguasa Bung Karno itu menghadapi tentara tentara juga makin agresif karena melawan komunis di pihak lain Bung Karno itu memerlukan PKI sebagai pengimbang terhadap tentara gitu jadi ketika terjadi gestapu tentara itu keras kepada Soekarno kemudian akhirnya kan ada super semar segala artinya ada surat keputusan presiden memberi kekuasaan kepada tentara karena presiden tidak kunjung berani membubarkan PKI padahal waktu itu pendapat umum pembunuhan general-general itu adalah orang-orang yang didalami oleh PKI jadi Bung Karno ini serba salah waktu itu saya kira sekarang sebagai ilmuwan politik salah satu persoalan Bung Karno adalah beliau itu politikus punya kekuasaan besar karena menurut undang-undang dasar 45 beliau itu penguasa tertinggi tapi dia tidak punya kekuatan konkret di lapangan jadi dia pakai PKI jadi Bung Karno itu bukan komunis dia kepepet saja tidak punya pilihan terpaksa dia pakai PKI dan dia tidak membubarkan PKI Anda bisa bayangkan kalau setelah Gestapo langsung Bung Karno membubarkan PKI sebagai yang dituntut oleh masyarakat dan tentara dia hilang kekuatannya tapi itu akhirnya itu membawa bencana kepada Bung Karno begitu kira-kira kalau PNI memang tidak kuat pada saat itu Prof partai begini ya persoalan PNI itu tidak banyak berkembang gagasannya karena semua gagasan itu dimonopoli oleh Bung Karno jadi kalau Anda belajar politik sejarah politik melihat bahwa orang-orang PNI itu dari zaman Bung Karno itu setelah tahun 50-an itu tidak menonjol lagi karena semua pemikiran dimonopoli oleh Bung Karno jadi orang-orang PNI itu tidak ada yang menonjol gitu nah pada saat itu kan meletus tuh G30 SPKI dan yang saya baca-baca gitu ya terjadi kebingungan situasi nah boleh dijelaskan tidak Prof kebingungan situasinya itu seperti apa dan Prof salim sendiri pada saat itu ya begini kebingungan itu ada orang Bung Karno kan berpengaruh besar juga beginilah bisa jadi masyarakat itu terbagi tiga kira-kira orang yang anti-komunis minta supaya PKI dibubarkan ada yang pro-Bung Karno bukan komunis pro-Bung Karno ada yang pro-komunis ini di kepala saya ini tentang analisa tentang struktur kekuatan-kekuatan tentara yang anti-komunis Soeharto Saroedi Kemal Idris HR Darsono mereka ini semua anti-komunis dan mendorong supaya Soekarno itu disingkirkan dan angkat Soeharto ada yang Soehartois bukan komunis Soehartois lalu yang komunis banyak tentara yang komunis termasuk mereka yang membunuh jenderal-jenderal itu oke nah salah satu sebab Soeharto bergab memerlukan waktu lama menyingkirkan Soekarno karena tentara itu belum bersih waktu saya ikut operasi Gestapo dipimpin Saroedi ke Jawa Tengah bulan November Oktober November tahun 65 itu saya melihat banyak tentara yang ditangkepin jadi RPKAD sekarang Kopassus masuk ke Jawa Tengah itu membawa satu batalion Yon Pomat Parah Pomat itu polisi militer angkatan darah dia inilah yang mendapat tugas menangkap menginterogasi orang-orang tentara yang dicurigai komunis jadi itulah keadaan pada waktu itu nah di beberapa tempat terjadi pertempulan fisik saya dulu SMA-nya di Solo Jawa Tengah aman sekolah itu orang gak pernah berkelahi gak pernah ribut tapi begitu Gestapo terjadi terjadi perkelahian di sekolah itu antara orang-orang IPI itu komunis dengan PII Persat Pelajar Islam Indonesia gak pernah kejadian sebelum baru pada saat itu baru saat itu terjadi saya terkejut bahwa saya kan masuk ke Solo dengan Kopassus RPKD gak pernah terjadi orang pukul-pukulan bunuh-bunuhan begitu karena ideologi perbedaan ideologi yang sudah lama terpendam jadi orang Islam sudah tertekan lama nah terjadi Gestapo dan terutama setelah pasukan-pasukan anti-komunis masuk di Jawa Tengah itu memberi semangat kepada orang Islam untuk membantu tentara membantu RPKD untuk mengoperasi menyingkirkan menyikat orang-orang komunis nah itulah pertumpulan darah pertumpulan darah dikaren masyarakat terjadi nah Prof sekarang itu kan banyak beredar ya versi tentang G30S bahkan ada yang bilang jangan-jangan Soeharto nih dalangnya gitu karena ada alasan yang menyebutkan kenapa Soeharto tidak dihabisi di malam itu begini ya Soeharto itu tidak orang penting waktu itu nggak penting jadi waktu wartawan asing datang mereka tanya Soeharto who who is that Soeharto karena Kostrad waktu itu tidak punya kekuatan Kostrad itu kerangka organisasi nggak punya pasukan sekarang ini Kostrad itu sangat berkuasa karena punya divisi-divisi ada di Jakarta ada di Solo ada di Malang jadi Panglima divisi Kostrad sekarang Panglima Kostrad sekarang itu punya kekuatan besar dulu nggak ada jadi Soeharto nggak dikenal Soeharto muncul karena orang lain tidak berani mengambil sikap ketika terjadi Gestapo itu penjelasannya kenapa Nasution berperanan besar mendukung Soeharto waktu itu karena Soeharto ku siapa Soeharto itu dia mau memerangi Belanda di mana Kirian Barat nggak sampai perang terjadi kan terjadi perundingan jadi dia tidak jadi memimpin perang yang terlibat perang itu kan Benny Murnani yang terjun itu ke bumi Papua dan siapa namanya pemimpin Gestapo untuk pemimpin untung itu untung itu punya bintang sakti sama dengan Benny dia diterjunkan lebih dulu ke Irian mempersiapkan pendaratan ke Irian nggak terjadi pendaratan Pasukan Kostrad itu karena dicapai kesepakatan tidak terjadi perang jadi Pak Arto tidak sempat berhasil menjadi pahlawan Irian Barat sehingga tidak terkenal waktu Gestapo itu ya bahkan saya sempat baca juga ya bisa dicek nanti kebenarannya katanya sempat pengen beralih jadi supir taksi ya Pak iya betul betul saya kira di buku saya ini kalian bisa beli juga nih guys itu Pak Arto itu cerita istrinya saya dengar cerita itu dari Dayino Dayino ini orang sosialis di Jogja saya interview dia teman baik Soeharto dan dia datang ke rumah Soeharto sebelum gestapu dan Ibu Tin mengatakan masmu itu kakakmu itu mau berhenti karena tidak bisa hidup lagi dengan gaji tentara gitu baik nah kita balik lagi nih Prof kalau menurut Prof Salim Said sendiri jadi sebetulnya siapa dalang dari G30S di buku saya ini ada kutipan dari tulisan kemudian jadi buku seorang sarjana Beijing yang sekolah di Cornell University dia menulis sertasi diceritakan disitu yang berhubungan dengan gestapu adalah percakapan Mao Zedong dengan Aidit dalam ketika Aidit dalam perjalanan ke Jakarta bulan Agustus tahun 65 jadi Aidit kan ada di Beijing waktu itu sebelum itu dia dipanggil pulang dengan alasan Bukarno Sakin dari Moskow dia ke Beijing dulu mampir di Beijing ketemu Mao dan mau tanya kamu mau berbuat apa dia ceritakan rencana dikutip saya kutip di buku saya nah rencananya itu hampir 100% sama dengan apa yang dilaksanakan waktu Gestapo jadi jelas sekali bahwa Aidit memainkan peranan penting dalam merencanakan Gestapo nah ini nanti boleh Anda kembangkan pertanyaannya jadi apakah general itu dibunuh oleh konsep Aidit nah saya bilang tidak terbunuhnya general-general waktu Gestapo itu saya merasa itu lebih merupakan kecelakaan dan kekacauan perencanaan tapi itu fatal sekali fatal itu artinya Aidit kan membayar dengan jiwanya juga dan pemimpin-pemimpin komunis dihabisi Nyoto terbunuh Sudisban dihukum mati tapi seandainya perencanaannya lebih baik tidak sampai seperti akhirnya tidak sampai terjadi pertumpahan darah karena pertumpahan darah menjadi pembuka dari gerakan Gestapo itu para general dibunuh maka akibatnya adalah bunuh-bunuhan sepanjang jalan termasuk Aidit ditembak mati nah yang saya baca-baca juga cari tahu ya Prof jadi apakah pada saat itu jangan-jangan tujuannya daulat gitu seperti penculikan kerenas dengklok gitu saya kira itu saya sebut di dalam buku saya tapi beginilah yang terjadi itu adalah Gestapo Salvonya itu adalah pembunuhan jadi gak bisa dihindarkan lagi apalagi tentara memang sudah lama berbusuhan dengan PKI baik jadi sampai hari ini pun ya masih jadi misteri sebetulnya siapa sih yang menurut saya tidak terlalu misteri kutipan yang saya bilang itu dari sarjana Beijing yang ngambil doktor di Amerika itu kutipan dari Arsip Partai Komunis Cina ada di buku saya anda baca lagi kutipan itu Arsip pertemuan Mao dengan Aidit jadi Aidit tahu rencana itu pelaksanaannya itu sampai sekarang yang misterius itu peranan Sam Kamaruzaman kalau anda baca di buku saya itu saya jelaskan Kamaruzaman itu bukan tentara tapi dia ngaku pernah menjadi dilatih militer di Vietnam atau di Tiongkok padahal itu bohong sebab menarik adalah dialah yang memimpin operasi 1 Oktober itu padahal disitu ada Brigadir General Suparjo ada Kolonel Lieutenant Kolonel Untung dan ada banyak ada sejumlah perwira-perwira TNI yang sudah diindoktrinasi oleh komunis kenapa Sam Kamaruzaman kita gak tahu dialah yang menjadi menghubungkan kegiatan komunis operasional itu dengan Aidit apa pembicaraan dia dengan Aidit kita gak tahu apakah Aidit memerintahkan pembunuhan Pak General saya cuma menggunakan logika itu tidak akan terjadi seperti saya bilang Bung Karno tidak tahu mengenai rencana pembunuhan siapa demanya Kepala Staf Angkatan Udara Umar Dhani Umar Dhani gak tahu sebab Aidit juga tidak logikanya mereka tahu kalau mereka membunuh Tentak General maka General itu akan ngamuk ya harusnya udah tahu dia tahu karena itu menurut saya Aidit tidak merencanakan pembunuhan siapa yang merencanakan pembunuhan yang tahu itu Sam Kamaruzaman nah Sam Kamaruzaman ini kan salah satu toko PKI yang paling akhir dihukum melaksanakan hukuman mati rupanya digali banyak oleh Intel Tentara untuk tahu siapa sebenarnya apa peranan dia nah soal peranan Sam Kamaruzaman itulah yang jadi misterius sebab ada yang mengatakan Sam itu sebenarnya double agent dia agentnya CIA dan dia juga agentnya Tentara dan juga agentnya komunis Wallahu alam itu yang saya kira tidak ada orang yang tahu baik wah ini seru banget ya pembahasan dengan Prof Salim Saib nah Prof saya baca-baca juga kan situasi ekonomi itu sebetulnya lagi parah dan sulit saat itu ya bahkan orang-orang banyak memakan nasi bulgur gitu oh masih baik kalau ada bulgur saat itu kondisinya seperti apa Prof boleh diceritakan waktu itu ya semua orang itu ngobjek kata itu gak ada lagi ngobjek ngobjek jadi satu barang harganya berapa dijual kepada siapa besok orang itu menjual lagi bisa kembali lagi kepada orang yang menjual pertama ngobjek sekarang itu kata lain dari nyatut jadi ngobjek orang hidup dari situ kalau enggak berapa sih gaji orang enggak ada saya ingat tetangga saya di Batraman itu pegawai bank itu ngobjek ban mobil padahal mestinya sebagai pegawai bank gajinya bagus tapi parah sekali dan saya sering lihat temannya datang ke rumah dia cerita mengenai penderitaan keluarga saya gak pernah menjual setrikaan setrika listrik untuk memberi makan kepada adanya parah sekali sampai seperti itu ya dan beras itu susah ditemuin katanya beras ya kalau nilai duit merosot itu apa inflasi 600% gila Bung Karno tidak memikirkan itu jadi jatuhnya Bung Karno seandainya ekonominya baik maka bisa saja banyak orang yang pro Bung Karno setelah gestapo tapi orang semua sudah susah jadi makin muncak jadi kalau orang bilang Bung Karno itu jatuh karena ekonomi ya itu ketemu ekonomi dan munculnya kekuatan anti-komunis yang dipicu trigger oleh pembunuhan berdarah nah kan di medsos itu juga beredar banyak teori-teori seputar G30S ya misalnya kayak CIA gitu ada campur tangan CIA menurut Prof Salim itu begini saya meneliti di Amerika saya itu 10 tahun sekolah di Amerika 98 tahun saya pernah mengajar di Amerika dan selalu setiap kesempatan itu saya iludahkan ke arsip-arsip gak ada itu gak ditemukan keterlibatan CIA secara langsung bahwa mungkin orang seperti Kamaru Zaman Kamaru Zaman itu adalah agen CIA mungkin saja kita kan gak pernah ada bukti tapi mungkin saja atau agen Rusia atau agen China kalau sudah agen begitu bagaimana kita bisa buktikan adalah kemungkinan-kemungkinan itu ya oh selalu ada kemungkinan kalau melihat keadaan politik waktu itu oke baik ini mungkin pertanyaan terakhir ya Prof nah setelah Soekarno digantikan oleh Soeharto pada saat itu animo dari rakyat itu seperti apa ya mula-mula kan berharap banyak pada Pak Harto dan memang pekerjaan Pak Harto baik ekonomi kan bercepat dengan menggunakan ekonomi-ekonomi dari UI yang disebut yang Prof Sumitro itu ya 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 itu ada namanya dulu Barclay Barclay itu sekolahnya apa sih saya udah lupa tanda bahwa saya udah makin tua tapi lama-kelamaan Soeharto berkuasa dia mulai melihat dirinya sebagai penguasa tidak sebagai tentara lagi tadinya kan dia tentara dari fungsi pembenaran kekuasaan Soeharto tapi lama-kelamaan dirinya sendirilah penguasa itu bahkan menurut pengamatan saya merencanakan dia berkuasa lama ya menggunakan tentara dan kekuatan-kekuatan sipil terutama Golkar untuk berkuasa lama dan merencanakan putrinya Tutut menjadi pegantinya itu di buku saya menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto itu saya jelaskan panjang lebar tentu itu tidak bisa saya jelaskan di Gestapo 65 karena Gestapo 65 ini periode yang dibahas berbeda dengan menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto di situ kelihatan bagaimana Soeharto perlahan-lahan menjadi Raja Jawa dari seorang Presiden Republik karena terlalu lama berkuasa konsep kekuasaan di kepalanya itu adalah konsep Mataram Begitulah kira-kira Oke Terima kasih banget Prof. Salim Saib Mungkin nih pertanyaan terakhir Sudah tiga kali Oh iya Ada pesan gak terakhir nih untuk para generasi milenial Saya jangan kayak orang usia saya sudah 79 tapi saya tidak suka merasa orang tua benar-benar beri nasehat pada orang Belajarlah dari sejarah Oke Seperti mungkin bisa kita terapkan kali Prof ya Jas merah ya Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Terima kasih Prof. Salim udah berbagi ya Semoga sehat selalu Semoga nanti mau nerbitin buku apalagi Prof Ini buku saya terakhir Wah Terima kasih Kalian boleh baca Jokowi melawan Dep kolektor Wah ini lagi Lagi Gak tahu Teman-teman Itu diurus teman-teman Oke deh Terima kasih Prof. Salim Sudah berbagi cerita Oke Oke